Yang penting mengumumkan adalah sebenarnya pelanggarannya dulu apa. Dia harus dilengkapi dengan alasan hukumnya dulu, dia melakukan pelanggaran hukum. Sebanyak 22 orang aktivis yang mengatasnamakan diri mereka sebagai petisi 100 mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam pada 9 Januari lalu. Kedatangan mereka bukan tanpa sebab, melainkan menginginkan agar Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Lantas, sebenarnya bagaimana prosedur untuk memakzulkan seorang Presiden dan apakah Presiden Jokowi bisa dikatakan melakukan pelanggaran berat sehingga layak untuk dimakzulkan? Simak ulasan selengkapnya bersama antara berikut ini. Pada 9 Januari lalu, 22 aktivis tersebut mendatangi kantor Kemenko Polhukam di Jakarta. Mereka meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk memakzulkan Jokowi dengan alasan pemerintahan Jokowi telah melakukan praktik kekuasaan yang korup dan berupaya membangun dinasti politik. Salah satu aktivis menyebut pemakzulan ini untuk mencegah kejahatan politik cawe-cawe Jokowi dan keluarga intinya, serta menghentikan intervensi kekuasaan seorang Presiden dalam Pilpres 2024. Namun hal ini bukanlah wawenang dari seorang Menko Polhukam. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil mengatakan pemakzulan harus memiliki alasan hukum yang kuat bukan hanya asumsi politik. Nah jadi dia harus dilengkapi dengan alasan hukumnya dulu. Dia melakukan pelanggaran hukum, nah prosesnya pun harus proses hukum dulu. Maka lembaga peradilan akan terlibat. Kalau ada desakan impeachment, maka yang penting mengemuka adalah sebenarnya pelanggarannya dulu apa sih. Apa sih pelanggarannya? Jadi bukan targetnya dia harus dijatuhkan, karena itu politiknya nih. Ya tapi pertama alasan hukumnya dulu. Pertama alasan hukumnya dulu. Sesuai dengan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, proses pemakzulan Presiden tidak sederhana dan membutuhkan waktu yang panjang. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil, ada tiga alasan seorang Presiden dapat dimakzulkan. Yang pertama, Presiden terbukti melakukan tindak pidana seperti suap, korupsi, berkhianat kepada negara, dan tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, Presiden terbukti melakukan perbuatan tercelah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Presiden dinilai tidak sanggup lagi memimpin sebuah negara. Selain pemilihan alasan yang tidak sederhana, proses pemakzulan juga memakan waktu yang panjang. Proses pemakzulan dimulai dari DPR yang kemudian melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Penyelidikan ini biasa dikenal sebagai hak angket. Setelah panitia khusus DPR itu melakukan penyelidikan dan menemukan kesimpulan DPR, kemudian mengeluarkan hak menyatakan pendapat yang menyebut bahwa Presiden harus diberhentikan. Pendapat ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa kebenarannya, atau hanya sekedar motif politik saja. Pengajuan permintaan DPR ke MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan minimal 2 per 3 dari jumlah anggota DPR dalam sidang paripurna. Jika MK memutuskan untuk menolak, maka perkara gugur. Namun jika MK menerima, maka pendapat tersebut diserahkan kembali ke DPR. DPR kembali menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden ke MPR. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR, yang dihadiri minimal 3 per 4 dari jumlah anggota MPR. Menurut pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasistora Harjojati, Presiden yang memiliki dukungan politik yang kuat di parlemen tidak mudah untuk dimakzulkan. Koalisi Pemerintahan Presiden Jokowi mengisi 471 kursi parlemen atau 81,9 persen dari total 575 kursi di DPR periode 2019-2024. Saya pikir kalau untuk sekarang itu kecil kemungkinan ya Mbak Abra ya. Apalagi kan sekarang ini fokusnya adalah pemilu kan. Persiapan pemilu, pelaksanaan pemilu yang itu sudah sangat mengurus energi dan konsentrasi. Artinya kalau kita lihat momen sekarang, saya pikir kecil kemungkinan terjadi ya. Kecil kemungkinan terjadi ya. Sejumlah pihak menilai bahwa petisi 100 tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan gugatan pemakzulan ke parlemen. Apabila petisi 100 menginginkan pilpres 2024 tanpa campur tangan seorang Presiden Jokowi, maka hal ini mustahil untuk dilakukan mengingat proses pemakzulan yang panjang dan pilpres tinggal menghitung hari saja. Dari Jakarta, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!